Intro Hi guys, Balem Movie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Morbius Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang berubah menjadi vampir Setelah ia menyuntikan sebuah serum buatannya sendiri Dengan harapan ia sembuh dari penyakit yang sudah ia derita sejak kecil Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang lelaki bernama Michael Morbius Yang baru saja mendarat dengan helikopter Kemudian ia berjalan tertatih-tatih menuju ke arah sebuah gua Dapat dilihat kalau di pintu gua itu sudah terdapat sebuah alat perangkap kelelawar Begitu sampai di pintu gua, Morbius berdiri dan menyayat tangannya sendiri Darah yang menetes membuat ribuan kelelawar berhamburan keluar Menyerbu apapun yang ada di luar gua Scene lalu beralih memperlihatkan masa kecil seorang Michael Morbius Sejak kecil, Morbius tinggal di rumah sakit Karena menderita penyakit kelainan darah langka Yang membuatnya harus melakukan cuci darah tiga kali sehari Untuk tetap bertahan hidup Penyakit itu perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya Dan membuat Morbius tak bisa berjalan dengan normal Pada suatu hari, sang direktur rumah sakit Sekaligus ayah angkat Morbius bernama Dr. Nicholas Membawa seorang anak lainnya yang memiliki penyakit sama seperti Morbius Anak itu bernama Lucian Namun Morbius lebih suka memanggilnya dengan nama Milo Kesokan harinya saat Milo dan Morbius sedang melakukan cuci darah Alat pemompah darah milik Milo tiba-tiba saja tidak berfungsi Yang membuat Milo tiba-tiba pingsan Morbius yang ada di sebelahnya mencoba menyadarkan Milo Dan memanggil para perawat Namun bantuan tak kunjung datang Karena tak punya pilihan lain Morbius pun nekat memperbaiki alat pencuci darah itu hanya dengan sebuah pulpen Tadi sangka aksinya itu berhasil menyelamatkan nyawa Milo Dan alat pemompah darahnya mulai bekerja dengan normal Apa yang Morbius lakukan membuat Dr. Nicholas takjub Dan seakan tak percaya dengan kecerdasan Morbius Ia pun akhirnya membantu Morbius untuk mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran yang ada di New York Sebelum berpisah dengan Milo Morbius meninggalkan sepucuk surat untuk Milo Bertuliskan kalau ia akan menciptakan obat yang bisa menyembuhkan orang-orang seperti mereka Surat itu pun tiba-tiba terbang keluar jendela Milo yang keluar untuk mengambil surat itu Sebenarnya sudah ada di tangan anak-anak nakal Anak-anak itu pun langsung membuli Milo Karena keadaannya yang tidak normal Beruntung Dr. Nicholas menemukan Milo dan langsung membantunya 25 tahun kemudian Morbius tumbuh menjadi seorang dokter dan ilmuwan Yang sukses menciptakan sebuah temuan Berupa darah sintetis yang sudah menyelamatkan begitu banyak nyawa Berkat penemuannya itu Dr. Morbius mendapatkan hadiah Nobel dari Raja dan Ratu Swedia Namun ia malah menolaknya Saat ini Dr. Morbius bekerja di laboratorium Horizon Bersama dengan rekannya yang bernama Dr. Martin Di sana Morbius dan Martin merawat anak-anak dengan kelainan darah Selain itu selama bertahun-tahun Morbius juga melakukan penelitian Untuk menemukan formulasi penyembuhan dari penyakitnya Dr. Martin kemudian menemukan Bahwa Morbius diam-diam menangkap ratusan kelelawar penghisap darah Dari Gua Costa Rica Dengan harapan menyatukan gen mereka dengan miliknya sendiri Untuk menyembuhkan kondisinya Beberapa kelelawar telah dijadikan objek penelitian Untuk menemukan serum yang cocok Agar nantinya bisa disuntikan pada manusia Namun dalam beberapa kali percobaan Morbius selalu gagal Dalam sebuah percobaan Morbius mengeluarkan jaringan kelelawar Dan dicampurkan dengan senyawa kimia tertentu Lalu disuntikan pada tubuh seekor tikus Apabila tikus itu mampu beradaptasi dengan DNA dari kelelawar Maka bisa dipastikan formula itu berhasil Sehingga serumnya bisa disuntikan pada orang-orang yang menderita kelainan darah Termasuk Morbius sendiri Setelah disuntikan serum Tikus percobaan itu pun tiba-tiba pingsan Membuat Morbius dan Martin putus harapan Namun setelah ditinggal beberapa saat Tikus itu pun tiba-tiba bergerak dan kembali hidup Setelah semua penelitian panjang Akhirnya Morbius berhasil menemukan titik terang Setelah mendapatkan formulanya Dokter Morbius langsung menemui sahabatnya yaitu Milo Untuk membagikan kabar bahagia ini Pada percobaan selanjutnya Serum formula gen kelelawar ini akan disuntikan langsung pada tubuh Morbius Karena penelitiannya ini ilegal Jadi Morbius meminta bantuan Milo Untuk menyiapkan kapal beserta kru kapal Di perairan internasional Yang akan dijadikan sebagai tempat untuk bereksperimen Singkat cerita semua persiapan pun akhirnya selesai Dokter Morbius kemudian meminta dokter Martin Untuk menyuntikan serum buatannya berisi DNA kelelawar Setelah serumnya disuntikan ke dalam tubuh Morbius Tubuhnya pun mulai menunjukkan reaksi Dokter Martin kemudian mengikat kaki dan tangan Morbius Karena tubuhnya terus berguncang Morbius kemudian ditinggalkan di dalam ruangan itu sendirian Sementara dokter Martin memantaunya dari luar Karena ini merupakan penyatuan gen pertama dengan manusia Dokter Martin khawatir kalau eksperimen ini kemungkinan besar akan gagal Namun dokter Martin mencoba terus meyakinkan diri Berharap semuanya baik-baik saja Di tengah eksperimen itu salah satu kru kapal tiba-tiba masuk ke ruangan laboratorium Dokter Martin kemudian memintanya untuk keluar Karena ruangan itu hanya dihususkan untuk dirinya dan dokter Morbius Di tengah pembicaraan itu mereka pun terkejut Melihat ruangan tempat Morbius terikat kini tiba-tiba kosong Mereka pun memeriksa ke dalam Dan menemukan Morbius sudah bergelantungan di atas layaknya seekor kelelawar Wajah Morbius berubah menjadi sangat mengerikan Lengkap dengan gigi dan kukunya yang sangat tajam Dokter Martin yang ketakutan tak bisa berbuat apapun Namun kru kapal yang ada di sana tetap mencoba menembak Morbius Morbius yang marah lantas langsung menyerang kru kapal tersebut Dan menghisap darahnya sampai habis Dokter Martin yang ketakutan langsung berlari keluar dan menutup ruangan isolasi tersebut Namun keributan yang terjadi membuat para kru kapal yang lain mulai berdatangan Dokter Martin mencoba memperingati mereka untuk tidak menembak Morbius Namun para kru kapal tidak mendengarkannya Melihat dokter Martin pingsan membuat Morbius semakin ganas Ia pun menyerang seluruh kru kapal dan menghisap darah mereka hingga habis tak tersisa Ia membunuh mereka seperti seekor kelelawar yang haus akan darah Setelah semua kru kapal mati Morbius akhirnya sadar dan kembali menjadi manusia Namun kondisinya kini sangat berbeda dari sebelumnya Tubuhnya kini terlihat sangatlah kekar, sehat dan ia bisa berjalan seperti orang normal Ketika ia sadar ia merasa bingung melihat mayat orang-orang yang ada di sekitarnya Dan begitu ia mengecek CCTV Ia pun sangat terkejut melihat apa yang sudah ia lakukan Setelah itu Morbius pun langsung mengecek kondisi dokter Martin Setelah memastikan dokter Martin baik-baik saja Morbius pun langsung menghubungi radio darurat dan kabur dari TKP Tak lama kemudian para agent FBI akhirnya datang untuk memeriksa keadaan di kapal tersebut Para agent merasa kebingungan melihat kondisi para mayat yang seperti dibunuh oleh vampir Lalu para agent pun mengevakuasi mereka semua termasuk juga dokter Martin Di sisi lain Morbius sampai di laboratorium Horizon untuk mengecek kembali hasil penelitiannya Di sana ia pun mencoba beradaptasi dengan kondisi tubuhnya yang baru Dimana kini ia seperti seseorang yang sudah memiliki kekuatan super Sama seperti kelelawar ia menjadi lebih ganas di malam hari Lengkap dengan radar pengelihatan dan pendengaran yang sangat tajam Uniknya begitu ia masuk ke dalam tabung kelelawar penghisap darah Morbius tidak diserang sama sekali Tetapi ia malah diperlakukan layaknya seorang saudara Demi bisa bertahan hidup Mau tidak mau Morbius kini harus mengonsumsi darah Karena ia tak ingin membunuh siapapun Jadi ia pun memutuskan akan mengonsumsi darah sintetis buatannya Meskipun begitu efek darah sintetis ternyata hanya berefek 6 jam Bahkan hari demi hari efeknya semakin menurun Morbius khawatir jika nanti darah sintetis tidak berefek lagi Ia takut akan membutuhkan darah manusia untuk bertahan hidup Milo yang mengetahui apa yang terjadi dari berita Langsung menemui Morbius di laboratorium Horizon Di sana ia melihat Morbius mengurung dirinya di ruangan isolasi Terlihat sekarat karena membutuhkan pasokan darah Milo yang melihat hal itu pun dengan cepat mengambilkan darah sintetis Dan menyerahkannya pada Morbius Setelah Morbius kembali sadar Milo terkejut melihat perubahan di tubuh Morbius Ia pun meminta Morbius untuk memberikan serum itu kepada dirinya Morbius yang mengetahui efek serum itu menolak memberikannya kepada Milo Ia tak ingin Milo berubah menjadi monster sama seperti dirinya Namun karena Milo tetap bersih keras Morbius pun akhirnya marah dan mengusir Milo dari laboratorium Pada malam harinya seorang perawat di laboratorium Horizon Terlihat dikejar oleh sesuatu Dalam ketakutannya itu Perawat itu pun ditangkap dan darahnya dihisap hingga tewas Kesokan harinya semua orang terkejut melihat mayat perawat tersebut Morbius pun merasa bersalah Karena berpikir kalau dirinya lah yang telah membunuh perawat tersebut Tak ingin kejadian itu terulang kembali Morbius pun bergegas menyiapkan keperluannya Dan berniat pergi dari laboratorium Namun kedua ejen FBI menemukan Morbius di lobi laboratorium Dan mulai mencurigainya Morbius yang mulai merasa terdesak Terpaksa kabur dari kedua ejen menuju ke arah rooftop Sesampai di rooftop Seorang polisi sudah bersiap untuk menembaknya Karena Morbius tak ingin ada korban lagi Jadi ia pun langsung menyerahkan diri kepada polisi Di penjara Morbius kembali diinterogasi oleh kedua ejen FBI Namun karena ia tak mungkin memberitahukan semuanya Jadi Morbius pun menolak menjawab semua pertanyaan kedua ejen Tak lama kemudian Milo pun datang Berpura-pura sebagai pengacara Morbius Di sana Ia memberikan satu kantong darah untuk Morbius Agar Morbius bisa bertahan hidup Setelah Milo pergi Morbius melihat tongkat Milo tertinggal di sana Menandakan kalau Milo baru saja keluar Tanpa bantuan tongkatnya Hal itu pun membuat Morbius sadar Kalau Milo ternyata telah mengambil serumnya diam-diam Dan menyuntikannya ke dalam tubuhnya sendiri Hal itu pun membuat Morbius marah kepada Milo Ia pun langsung meminum sekantong darah yang diberikan oleh Milo Dan segera kabur dari penjara Tak lama kemudian Morbius akhirnya bertemu dengan Milo Di sana Milo mengakui Kalau dirinya lah yang telah membunuh perawat laboratorium Milo merasa kini saatnya orang-orang seperti mereka Mendapatkan kehidupan seperti manusia normal Morbius tidak seharusnya marah Karena ini adalah anugerah dari Tuhan untuk mereka Morbius yang mendengar hal itu semakin marah pada Milo Hingga terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua Kedua vampir itu pun saling bertarung Tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar mereka Beberapa polisi yang datang mencoba menghentikan mereka Namun Milo malah membunuh semua polisi tersebut Morbius pun mulai menyadari salah satu kekuatan yang ia miliki Yaitu kekuatan terbang Ia pun mulai merasakan angin menyentuh tubuhnya Dan berhasil terbang seperti kelelawar Di TKP pembunuhan para ejen yang melihat mayat para polisi Langsung menduga kalau Morbius adalah pelakunya Kesokan harinya Morbius pun bertemu dengan dokter Martin Di sana Morbius meminta bantuan dokter Martin Untuk mengambilkan semua barang-barangnya yang ada di laboratorium Sebagai seorang ilmuwan yang sudah menciptakan semua kekacauan ini Morbius merasa bertanggung jawab Untuk menciptakan serum yang bisa mengembalikan dirinya dan Milo Menjadi manusia biasa Sementara itu Milo kini sedang menikmati perubahan dan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Ia kini bukanlah Milo yang lemah seperti dulu Jadi ia bisa dengan mudah membunuh siapapun yang membuatnya marah Namun akibat kebrutalannya Malo tidak sadar kalau ia telah terekam CCTV ketika ia sedang menjalankan aksinya Jadi pada akhirnya para polisi dan ejen FBI pun akhirnya tahu kalau ada vampir lain selain Morbius Wajah Morbius dan Milo pun akhirnya disiarkan sebagai buronan di seluruh berita Dokter Nicholas yang melihat hal itu pun terkejut dan menanyakan kebenarannya kepada Milo Milo yang saat itu dalam keadaan marah Akhirnya membunuh dokter Nicholas dengan tangannya sendiri Di waktu yang sama Morbius dan Martin akhirnya berhasil menciptakan serum penawar Untuk mengembalikan keadaan seperti semula Setelah itu Morbius pun membawa serum itu dan mencari Milo Di tengah pencariannya Morbius mendapatkan telpon dari dokter Nicholas yang saat itu sedang sekarat Morbius pun langsung pergi menemui dokter Nicholas dan berniat menyelamatkannya Namun sayangnya Morbius terlambat Dokter Nicholas meninggal dunia setelah meminta Morbius menyelamatkan Milo dan menghentikan semua ini Setelah mendengar wasiat ayah angkatnya itu Dokter Morbius pun mulai mencari keberadaan Milo dengan radar kelelawarnya Dari radar pendengarannya Morbius mendengar suara dokter Martin yang meminta tolong kepadanya Ternyata disana sudah ada Milo yang mengancam akan mengguluhnya Dengan radarnya itu Morbius pun berhasil menemukan keberadaan mereka Dan langsung terbang untuk menyelamatkan dokter Martin Nah asnya sesampai di lokasi Morbius lagi-lagi terlambat Karena dokter Martin sudah tergeletak mulai kehabisan darah Di akhir hidupnya dokter Martin menggigit bibir Morbius Sehingga setetes darahnya masuk ke dalam tubuh dokter Martin Setelah itu Morbius pun menghampiri Milo Dan bersiap untuk melakukan pertarungan yang sesungguhnya Di awal pertarungan Morbius sempat kalah Karena ia tak mampu mengimbangi kekuatan Milo Namun ia kemudian mengendalikan ribuan kelelawar Untuk datang dan menyerang Milo Setelah itu Morbius pun menyuntikan serum penawar Berupa racun ke dalam tubuh Milo Hingga Milo pun akhirnya tewas Ketika para polisi dan agent FBI tiba di lokasi Morbius bersama ribuan kelelawar terbang dan kabur dari lokasi tersebut Film diakhiri dengan memperlihatkan dokter Martin Yang tiba-tiba hidup kembali Dengan bola matanya berubah menjadi merah Di post credit scene terlihatlah retakan multiverse di film Spider-Man The Way Home Yang membuat Fultor menyasar di multiverse Morbius Lalu pada malam harinya Fultor menemui Morbius di tengah gurun pasir Ia pun mengajak Morbius untuk bekerjasama membalas perbuatan Spider-Man Dan Morbius pun akhirnya tertarik dengan kerjasama tersebut Dan film ini pun akhirnya selesai Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye